Praise the Lord, praise the Lord, shalom semuanya, selamat pagi, Boker Tov, hari ini kembali saya ada bersama-sama, live streaming ini menyambut anda semua dimanapun anda berada, siap-siap untuk berangkat kerja lagi, siap-siap lagi untuk menempuh satu hari ini, tapi tentunya tidak sendirian, karena ada firman Tuhan akan menyertai anda, ada kasih setia akan menyertai ibu, sebab firman Tuhan katakan, selalu baru kasih setia Tuhan, every morning is fresh and new, the grace of God, selalu baru dan luar biasa dan indahnya, puji Tuhan kita akan merenungkan lagi apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, apa yang roh kudus sudah berikan kepada saya di pagi hari ini, hari yang sangat luar biasa, sebelum kita menerima firman tentunya, kita sapa dulu dia yang berfirman, kita katakan terima kasih untuk pagi ini, aku ada di pagi hari ini oleh karena rancanganmu, aku tiba di hari yang baru ini oleh karena kehendakmu, karena itu Tuhan aku rindu untuk menangkap firmanmu, rindu untuk menerima kebenaran firmanmu, kami buka hati untuk engkau ya Tuhan, we love you oh Father, we love you oh Lord Jesus, we welcome your word, kami menyambut firmanmu yang adalah roti hidup bagi kami, terima kasih Tuhan, firmanmu lah yang akan menyertai perjalanan kami dan kegiatan kami sepanjang hari, dalam namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, sangat luar biasa, ya, di awal ketika saya bagikan buat anda tentang 12 poin ya, tentang 12 poin firman yang adalah kasih, saya pernah berkata saya mau kembali kepada poin yang kelima, hari ini kita akan lihat di poin yang kelima, dimana disitu saya katakan, love welcomes us, kasih itu menyambut kita dan ketiga kasih menyambut kita, maka ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita juga menyambut dia, saling menyambut, kalau kasih menyambut kita, biarlah kita juga menyambut dia, ini yang Tuhan bukakan kepada saya, kasih itu memanggil kita di poin yang keempat, love calls, tapi yang kelima love welcomes, dia menyambut kita, waktu dia menyambut kita, Tuhan mau kita pun menyambut dia, jadi ada respon dari pihak kita, ketika Tuhan katakan, aku mau menyambut kamu, dia juga mau kita berkata, aku pun mau menyambut kamu, nah bagaimana kah model, model sebuah persekutuan, hubungan yang seperti ini, dimana ketika kasih menyambut kita, kita pun menyambut dia, maka ini ada satu jalinan hubungan yang erat, saling menyambut, dia mengasihi kita, Tuhan rindu kita pun mengasihi dia, when he love us, he wants us to love him too, ketika dia menyambut kita dengan kasihnya, maka Tuhan juga rindu kita pun menyambut dia, dengan kasih kita, waktu itu, saya sudah mulai dengan Yesaya 55, kita mau lihat, Yesaya 55 ayat yang ketiga, kita coba kita lihat kesitu, Yesaya 55 ayat yang ketiga, ini awesome, ini luar biasa, kita mau bukakan tentang maksud Tuhan, maksudnya dari love welcomes, itu gimana, respon kita gimana, karena kasih itu datang kepada kita, dan kasih itu menyambut kita, dia mau kita juga menyambut dia, dengan kasih, Yesaya 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud, dikatakan dalam Yesaya 55 ayat ketiga, dikatakan, sendengkanlah telingamu, datang, datanglah kepadaku, kamu, datanglah kepadaku, aku mau mengikat perjanjian dengan kamu, seperti yang aku lakukan dengan Daud, kira-kira demikian, kasih itu menyambut kita, dan kasih itu mau kita dengan dia, terjalin satu hubungan, bukan hubungan biasa, tapi hubungan ikatan kasih, ya, kasih menyambut kita, dan kasih juga menunggu, kita meresponi dia dengan kasihnya, sehingga kita ketika kasih itu datang kepada kita, dan kita datang kepada dia, maka dia mau ada sebuah jalinan, jalinan keterikatan yang sangat luar biasa, nah inilah yang Tuhan sedang nanti-nantikan di hari-hari ini, coba ada ayat yang lain yang mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke, saya mau aja kita lihat yang ayat lain, Yesaya pasal yang ke 30, Yesaya 30 ayat yang ke 18, Yesaya 30 ayat 18, ayo kita pergi ke sana, Yesaya 30 ayat 18, sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab itu, ia bangkit, hendak menyaingi kamu, dia bangkit untuk menyaingi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, the Lord is a just God, fair God, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Yesaya 30 ayat 18, dari pihak Tuhan ada penantian yang ada kerinduan yang sangat kuat, tapi di bawahnya dikatakan, Tuhan juga menantikan orang yang menanti-nantikan dia, jadi ada kerinduan, kerinduan memanggil kerinduan, dari pihak Tuhan, Tuhan rindu untuk menjumpai manusia dengan kasihnya, tapi Tuhan pun menanti, apakah dari pihak manusia ada kerinduan yang sama, nah ini dia penjelasannya, dari pihak Tuhan, Tuhan punya kerinduan yang sangat besar, Tuhan menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya, dia mau datang, dia welcome, dia welcome, dia welcome kita, he welcome us, dia menunggu kita, tapi dia mau melihat apakah ada orang-orang yang juga menanti-nantikan dia, so amazing, jadi rupa-rupanya, yang Tuhan inginkan dari kita adalah sebuah hubungan yang karib dekat, dan kalau saya perhatikan dari firman Tuhan ini, memang betul manusia itu adalah ciptaan yang sangat luar biasa, manusia adalah ciptaan yang spesial di mata Tuhan, kalau saya boleh melihat dari firman Tuhan, dari ayat-ayat yang dibukakan, baik oleh Yesaya maupun oleh Pemasmur, saya bisa melihat bahwa kita ini adalah satu ciptaan yang begitu dirindukan Tuhan luar biasa, kita adalah satu-satunya ciptaan, menurut saya, pengamanan saya, manusia adalah ciptaan yang betul-betul di angka tinggi, yang boleh bergaul karib dengan Tuhan, yang boleh bergaul karib dan terikat dalam sebuah perjanjian kasih, cuma manusia, tidak ciptaan yang lain, not even the angels, malaikat-malaikat itu pelayan-pelayannya Tuhan, mereka harus melakukan apa yang Elohim katakan, because they are the servants of the most high, angels are the servants of the most high, malaikat ada pelayan-pelayan yang maha tinggi, tapi kita, kedudukan kita, more than the servants of the most high, kedudukan kita di mata dia lebih dari pelayan-pelayan yang maha tinggi, bukan kita, we are not the servants, but we are the lovers, kita adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, kita disebut keturunannya, luar biasa, titel-titel yang diberikan Tuhan kepada kita, coba perhatikan ya, Tuhan sebut kita adalah gambar dan rupa dia, Tuhan sebut kita keturunannya, nanti ada ayat-ayatnya saya akan kupas di besok hari, kita disebut gambar dan rupa, kejadian 1 ayat 26, kita disebut keturunannya, dalam Yesaya 53, dan kita disebut juga orang-orang yang Tuhan mau adakan ikatan perjanjian, tidak kepada malaikat, malaikat tidak pernah, Tuhan tidak pernah mengikat perjanjian dengan malaikat, Tuhan tidak pernah mengikat perjanjian dengan malaikat, but only to men, wow, maka itu Ibrani 2 ayat yang ke-6, kalau kita mau pergi ke situ, kita akan kupas ini soal ini, Ibrani 2 ayat yang ke-6, so amazing, ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, ini sebenarnya doubt, ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, oh my God, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, apakah manusia, apakah manusia, sampai Ibrani mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Pak Masmur, apakah manusia sehingga engkau, itu tertulis dalam Masmur 8 ayat yang ke-4, Masmur 8 ayat yang ke-4, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, lalu diulang lagi di Masmur 144 ayat yang ke-3, bayangkan, Masmur 144 ayat yang ke-3, Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, kita ini satu ciptaan yang lebih ciptaan-ciptan yang lain, itulah yang mungkin membawa para malaikat jadi cemburu, yang menyebabkan malaikat jatuh karena kecemburuan mereka, bagaimana manusia betul-betul diangkat di mata Elohim, diangkat di mata Adonai, di mana Tuhan di dalam pikiran Tuhan tidak ada lain selain manusia, There is nothing, no one in the mind of God, in the mind of Elohim, but man, tidak ada yang lain yang ada di dalam pikiran Tuhan selain manusia, nothing, no one else in the mind of Elohim, but Adam, tidak ada yang lain yang ada di dalam pikirannya Abba selain kita keturunannya, tidak ada lain yang di dalam pikirannya dia selain Adam, ini yang akan kita kupas di hari-hari ini, supaya kita mengerti kalau kita pahami tentang hal ini, sungguh kita bisa berkata, terima kasih Tuhan kau menciptakan aku, sebab aku ciptaan yang selalu diingat oleh engkau, ciptaan yang selalu dikenang oleh Tuhan, dan begitu luar biasanya kami ciptaanmu Tuhan, sampai engkau pun datang untuk mati, supaya kami ditebus, karena ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada manusia ini, dan Tuhan mau ikat kita dengan sebuah persekutuan yang namanya, persekutuan kasih, oh haleluya, jadi, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang firman yang adalah kasih ini, tidak main-main, dan inilah yang Tuhan mau kita kupas, kita dalami baik-baik, supaya kita betul tahu apa yang menjadi bagian kita di dalam dia, bagaimana kita di dalam dia, bagaimana kita merasa secure, bagaimana kita merasa aman, bagaimana di tengah-tengah kegelapan situasi yang kacau sekalipun, but we are still feel secure, kita tetap merasa aman di dalam dia, karena apa? karena ada ini, ada ini, sendengkanlah telingamu, katanya saya 55 E3, datanglah kepada aku, dengarkanlah ini, maka aku hendak mengikat perjanjian abadi, jadi, Tuhan mau mengikat perjanjian, tapi terlebih dahulu, Tuhan menunggu respon kita, seperti di pasal 30 E18, Tuhan menanti-nantikan saatnya, dan menunjukkan kasihnya, kepada orang yang menanti-nantikan dia, nah pagi hari ini, saya harus sampaikan apa yang ada di dalam hati dia, kepada kita semua, ketika bangun pagi-pagi sekali, saya berkata, Tuhan apa yang aku harus berikan, roh kudus taruh dalam hati saya, I am looking for those that waits upon me, aku menanti-nantikan buat orang-orang yang selalu menanti-nantikan aku, ini yang saya mau bagikan kepada anda, mari, karena Tuhan melihat hatimu, berikan, biarlah hatimu dilihat oleh Tuhan, apakah kita adalah orang yang menanti-nantikan dia, nah hari ini, kalau boleh saya tanya, apa sih yang ada di dalam hatimu, what is your priority in your heart, apakah yang hal yang utama di dalam hatimu, apa, kita bisa lihat hari-hari ini, saya mau katakan ya, this is the key, kalau, hal yang utama, the priority, the ultimate, in your heart, kalau yang prioritas, yang ultimate di dalam hati kita, adalah kita menanti-nantikan dia, kita akan disebut orang yang berbahagia, kenapa, karena kalau kita lihat dari firman yang tadi, firman itu menantikan kita, firman menyambut kita, dan firman mau kita masuk dalam sebuah persekutuan, yang karib, yang terikat di dalam satu perjanjian, perjanjian kasih namanya, kalau kita mengerti akan hal itu, oh my God, ketika itu dibukakan, yang pertama itu, yang kedua, kita adalah orang-orang yang di mana Tuhan mau nyatakan kepenuhan kasih karunianya, di hari-hari terakhir, artinya, ketika Tuhan mau menyatakan kepenuhan kasih karunianya, kepada kita orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir, berarti juga, pembelaan Tuhan, akan menjadi sangat nyata buat kita semua, dan akhirnya Tuhan mau pakai, kita menjadi saksi, dia mau munculkan kita, dia mau katakan, inilah, ini, ini, this is my creation, ini yang ciptaanku, di mana aku menaruh, kemuliaanku, atas kehidupan mereka, jadi berbahagialah orang, yang benar kata Daud, orang yang Tuhan pilih, dan orang yang Tuhan suruh mendekat, berbahagialah orang, atau diberkatilah terjemahan bahasa Inggris, blessed is he whom you cause to approach, di Masmur 65, diberkatilah orang yang Tuhan suruh mendekat, yang Tuhan kata, come, come, datanglah kepada gue, mari datang, datang, kalau dulu dalam pikiran saya, ketika Tuhan katakan, mari datang, ya Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau memberkati usaha kita, dan lain sebagainya, tapi this is more than that, ini lebih dari sekedar Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mengikatkan dirinya dengan kita, dalam sebuah persekut Tuhan, nah persekut Tuhan kasih namanya, nah ini yang Tuhan katakan, ah kalau ini dibukakan, berbahagialah orang yang mengerti rahasia ini, inilah yang dicemburui sebenarnya, oleh ciptaan yang lain, inilah yang membuat para malaikat itu jatuh, karena Tuhan berdaulat, untuk mengikatkan diri, dengan siapapun yang dia katakan, aku mau mengikatkan diri dengan perjanjian, dia berdaulat, he is sovereign God, he is sovereign, he decides what he decides, dia melakukan, dia memutuskan apa yang dia memutuskan, and he choose man, dia memilih manusia, untuk dia menyatakan perjanjiannya, kita bisa lihat, ada begitu banyak pemahaman tentang perjanjian, di dalam Alkitab, semuanya berhubungan dengan manusia, semuanya berhubungan dengan manusia, there are so many covenants, yang bisa kita pelajari satu per satu, nah ini dia berbicara tentang, bagaimana Tuhan dengan manusia ini, sungguh luar biasa, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, dan ini yang akan saya kupas, di dalam beberapa pertemuan, mulai dari sekarang ke depan, bagaimana manusia ini adalah ciptaan yang sangat spesial, dia mau kita masuk dalam sebuah persekutuan, bukan cuma persekutuan biasa lagi, tapi persekutuan, yang disebut ikatan dalam perjanjian, kevenantnya, ikatan di dalam perjanjian, ini yang Tuhan mau adakan dalam hidup kita, di dalamnya, akan ada benar pemeliharaan, dan perlindungan, ada jaminan untuk kehidupan kita, nah hari ini, pesannya adalah begini, lihatlah hati kita, apakah di dalam hati kita, hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala, hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang selalu menantikan Tuhan, yang berkata, Tuhan aku menantikan Engkau lagi pada hari ini, aku rindu pada hari ini, dan biarlah Tuhan melihat, sesuai yang tertulis dalam Yesaya 30 tadi, dan Tuhan katakan, aku melihat kamu, benarlah, kamu adalah orang yang menantikan aku, maka aku mau datang, aku mau merangkul, memeluk kamu, dengan kasihku, dan kasih yang aku berikan kepadamu, aku taruh, dan aku memetraikan dalam hidupmu, lewat sebuah perjanjian, kita akan lanjutkan, berbicara tentang perjanjian ini, dalam pertemuan kita yang berikut, tapi hari ini, lihatlah di dalam hatimu, pastikan di dalam hatimu, apakah di dalam hatimu, Tuhan yang kita nantikan, is in your heart, is it God that you are been waiting for, apakah Tuhan yang kamu nantikan, kalau Tuhan yang kamu nantikan, maka saya mau sebut, berbahagialah hidupmu, diberkatilah hidupmu, ini dia yang Tuhan tunggu, perlihatkan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau lah yang aku nantikan, sepanjang hari, you are the one that I have been longing, and waiting for, in the whole day, kata Daud, sepanjang kawal malam, engkau ku nantikan, masuk kita renungkan lagi soal itu, hari ini, kiranya Tuhan yang semua berkati, dia akan melihat hidupmu, mulai dari rumahmu, berangkat ke pekerjaan, dia akan melihat terus kemanapun, kamu pergi, matanya akan memandang, kepada orang-orang yang menantikan dia, matanya akan melihat terus, kepada orang-orang di mana Tuhan katakan, aku akan mengikatkan perjanjian, seperti yang aku lakukan, dengan Daud, puji Tuhan, kita akan kumpas itu, dalam pertemuan berikut, karena itu, ikutilah terus live streaming ini, dan ketika Anda diberkati, ceritakanlah kepada sebanyak orang, supaya orang-orang, dibukakan juga dengan hal yang sama, dan akhirnya mereka, akan diberkati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah suasana yang gelap, yang tidak pasti, tapi, ada firman, ada firman yang adalah kasih, dan ada kasih yang menyambut kita, dan mau masuk, membawa kita masuk, dalam sebuah persekutuan, dan persekutuan itu, akan ada meterenya, itu perjanjian dari persekutuan itu, di dalam kasihnya, yang sampaikan kepada sebanyak orang, sebab kita hidup di hari-hari terakhir, di mana Tuhan justru, mempunyatakan kelimpahan kasihnya, kelimpahan kasih setianya, dan akhirnya kita menjadi saksi, bagi banyak orang, karena cuma dia, jawaban atas setiap kehidupan manusia, dia adalah sumber dari semua pertanyaan, persoalan dalam hidup kita, ketika kita mengerti, apa yang dia mau katakan, dia mau nyatakan kepada kita, maka kita adalah orang yang berbahaya, God bless you, dan biarlah kebenaran ini, ditangkap oleh kita semua, perhatikan baik-baik, orang-orang yang ada di dalam persekutuan dengan dia, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan, justru akan semakin bertambah-tambah, bertambah-tambah, di dalam kelimpahan kasih karunia, bertambah-tambah dalam pemeliharan Tuhan, sebab inilah janjinya, buat kita semua, God bless you, sampai jumpa lagi dalam perlindungan berikut, stay tuned, stay connected always ya, karena itu saya mau katakan, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, this revelation, I call it the revelation of grace, stay alive, and stay connected, saya sebut juga, be connected with this covenant, I call it the covenant of grace, which is love, sampai jumpa lagi, I love you, I love you, and I love you, God bless you, selamat bekerja lagi, Tuhan is meberkati, terima kasih buat kebenaran ini Tuhan, haleluya, haleluya apa, amin, 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 besides the covenant of grace, Terima kasih.